Puluhan kios di Pasar Pagi Asemka, Tampura, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran diduga berasal dari konsleting listrik dari kios yang berada di bawah jembatan layang. Asap tebal mengepul dari sejumlah lapak pedagang di kawasan Pasar Pagi, Jalan Asemka, Pinang Sia, Taman Sari, Jakarta Barat yang terbakar Jumat Siang. Puluhan lapak yang terbakar merupakan kios-kios mainan hingga kerajinan tangan yang berada di bawah flyover Pasar Pagi Asemka. 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Banyaknya kepulan asap membuat petugas dan warga kesulitan mencari sumber api. Sementara para pedagang sibuk mengevakuasi barang-barang berharga dari kios mereka. Diduga kebakaran dipicu dari instalasi kabel di dalam gudang yang menempel pada bahan yang mudah terbakar. Dalam persidawa ini sedikitnya 20 kios cindera mata, pakaian, masker, dan mainan terbakar. Tak ada korban jiwa namun kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Ainews melaporkan.